Yang paling berbahaya itu adalah orang yang sudah tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dia tidak tahu dan yang lebih cilaka lagi adalah sok tahu. Jadi untuk itulah kita dibekali oleh firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tadi bersama-sama kita menyanyikan lagu tentang kita lebih dari pemenang. Saudara tahu dari mana lagu itu dikutip? Itu diambil dari kitab Roma yang sering sekali disebut sebagai The Mini Bible. Saya betul-betul berharap Bapak Gembala dan tim itu bisa membuat program meluangkan waktu untuk mengupas kitab Roma. Indah sekali bagaimana Paulus mengingatkan kita semua tentang esensi diri kita. Siang ini saya diminta untuk membagikan. Benar-benar tidak ada hal baru saudara. Karena jika ada hal baru yang dibagikan maka sia-sialah Kristus naik ke atas kayu salib. Sia-sia pula dia bangkit. Injil ini bukan injil yang baru muncul. Injil ini adalah injil yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum kita memulai saya ingin mengajak kita melihat Roma 8. Jika membawa firman apakah itu dalam versi apapun. Mari kita melihat Roma 8. Dan terus terang saya tidak mempersiapkan ini. Tetapi karena tadi dinyanyikan lagunya. Dan kita semuanya begitu bersemangat. Kita lebih dari pemenang. Pertanyaan yang terus menerus itu menggelitik saya adalah Tuhan apakah saya betul-betul tahu persis apa yang dimaksud dengan pemenang. Dan kalau saya mengklaim bahwa saya lebih dari pemenang what does it mean? Artinya apa? Karena rujukan Paulus tentang apa itu pemenang dan apa artinya lebih dari pemenang itu jelas sekali. Roma 8 mulai dari ayat yang ke 31 saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke 39. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu mahluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa itu kasih Allah? Ayat ke-28 Pasti semuanya jemaat BICC sudah hafal betul ya. Apa Roma 8 Ayat 28 Oh karena Allah untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan bla 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 Tetapi saudara sering kita melupakan untuk melihat konteks Paulus yang dia lanjutkan di ayat 29 Kebaikan yang Paulus maksudkan disini adalah dibentuk untuk menjadi lebih serupa anaknya. dan tidak ada buku manual yang lain kecuali kembali ke firman pada saat kita berbicara tentang on fire fire yang seperti apa roh kudus tidak pernah bekerja hanya untuk euforia tidak pernah saya kagum sekali dengan keberadaan menara doa saya baru tahu bahwa ternyata 24-7 ya May bukan hanya ada shift dari jam berapa sampai jam berapa tetapi benar-benar 24-7 tetapi doa yang sejati adalah doa yang terimplementasi dimana kita semakin sedikit lebih serupa Kristus dan yang pertama-tama menerima dampak kita itu lebih serupa Kristus atau tidak adalah pasangan kita saudara setiap kali saya diundang untuk berbicara di dalam konteks manapun saya selalu membayangkan kalau suami saya hadir kalau anak-anak saya hadir kalau mantu-mantu saya hadir disini cucu-cucu saya sih kayaknya semuanya nainainya masih paling baik jadi belum bisa melihat the real me apakah mereka akan setuju dengan apa yang saya sampaikan dan inilah yang menjadi topik kita hari ini karena tidak ada hal lain yang bisa mengubah kita saudara kecuali kita kembali kepada firmannya dan apapun yang kita doakan fire api apapun yang kita mohon Tuhan untuk membasuh dan menguduskan kita adalah untuk menjadikan kita sedikit lebih serupa Kristus gak usah banyak-banyak dan memang gak bisa banyak-banyak gak mampu saudara saya gak tahu dengan anda ya tetapi kadang saya merasa saya sepertinya aduh maju 10 langkah tetapi besok itu udah mundur 20 langkah dan itu adalah kenyataan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dan untuk itulah injil dikaruniakan kepada kita bukan hanya di dalam 4 injil matius marcus lukas yohanes injil itu adalah kabar baik the good news lah saudara kalau kita bisa mengatakan sesuatu itu kabar baik berarti harus ada apa harus ada apa dulu dong ayo silahkan coba tolong tanya kiri kanannya harus ada apa kabar buruk benar banget jadi gak mungkin ada the gospel kalau tidak ada kabar buruknya kita semuanya baru merayakan kematian dan kebangkitan kristus yuk kita buka 1 korintus 15 saya akan bacakan ayat pertama sampai keempat dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya di dalam apa saudara injil kamu teguh berdiri melalui injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu asal kamu tegang teguh berpegang padanya kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya sebab yang lumayan penting begitu kalau bahasa inggrisnya saya suka membaca dari ESV English Standard Version karena itu sepertinya cukup yang paling akurat menerjemahkan dari bahasa aslinya oh and by the way untuk lembaga Alkitab Indonesia sekarang sudah mengeluarkan PBTB2 jadi ada bagian-bagian yang secara lebih tepat itu diterjemahkan melalui Injil itu kamu diselamatkan sebab yang sangat penting dalam bahasa inggrisnya itu dikatakan of the utmost importance utmost importance kalau sudah yang sangat penting dan yang sebenarnya adalah paling penting berarti ada yang lebih penting dari itu enggak enggak ada enggak ada because this is of the utmost importance sebab yang sangat penting yang paling penting telah kusampaikan kepadamu jadi enggak ada yang baru saudara enggak ada yang baru yaitu apa yang telah kuterima sendiri yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci jadi kalau gospel jadi by the way zaman dulu gospel itu bukan berarti adalah orang Kristen gospel itu adalah kabar baik saudara jadi kalau prajurit Roma itu berperang terus menang menang kabar baik dong kemudian diutus dong untuk pulang ayo bawa pulang gospelnya kabar baik ini bawa pulang itu jadi gospel ini bukanlah istilah yang adalah unik milik kekristenan pada awalnya ini kita harus sadari saudara oleh sebab itu pada saat the gospel jadi kalau dalam bahasa inggris itu sudah memakai artikel the ini berarti itulah rujukan absolut oleh sebab itu Yesus mengatakan bukan sini-sini tak tunjukin jalan enggak Yesus mengatakan apa I am the way Yesus enggak mengatakan I am a way I am the way the truth and the life no one can come to the father except through me ini yang mana sih kabar buruknya saudara yang mana benar sekali Yesus mati karena apa saudara saudara saya tidak tahu dengan Anda tetapi di dalam natur saya sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan yang begitu terbatas ini mudah sekali bagi saya untuk lupa bahwa saya ini adalah orang berdosa karena at this point itu lebih kurang saya lahir di keluarga buddhist saudara jadi ya sudah menjadi orang Kristen saat ini lebih kurang hampir 4 dekade saya tidak bisa memungkiri sering sekali perasaan self-righteous itu menyelinap masuk karena kita itu terlalu sering membandingkan diri kita itu dengan kriminal di penjara apalagi yang baru-baru ini heboh apa itu timah dan apapun berkaitan dengan sekelilingnya dan jujur saya baru tahu ada yang namanya Sandra Dewi saya baru tahu saudara jadi mantu saya bilang nah ini loh kasih lihat oh oke rupanya sangat terkenal kita sering sekali saudara tidak melihat ini adalah kita karena yang kita bandingkan adalah dengan mereka pembunuh mereka yang korupsi mereka yang melakukan seribu satu perkara dosa lainnya sehingga pada saat dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Paulus mengikut sertakan dirinya di dalam ayat ini kita sering tidak mengasosiasikan itu dengan kita tetapi ini adalah kabar buruk yang paling buruk oleh sebab itu saya sangat menghimbau jika Bapak Gembala Ibu Gembala bisa membuat program untuk mempelajari kitab Roma ini indah sekali it's so beautiful sebelas pasal pertama itu Paulus betul-betul memberikan dasar yang membedakan iman Kristen dengan iman lainnya begitu saudara baca pasal 12 sampai ke 16 gak usah ada Kristus naik ke atas kayu salib juga Anda bisa kerjakan bersatulah unity emang cuma orang Kristen yang unity bener gak saudara setuju gak nih ya apakah hanya kita yang bisa berbuat baik no jangan-jangan malah kita yang sulit ya di dalam berlomba-lomba berbuat baik oleh sebab itu dasar kenapa kita mampu atau sebenarnya lebih tepatnya dimampukan untuk berbuat baik itu penting sekali dan kita tidak bisa melupakan itu itulah injil tapi kalau Yesus hanya mati ceritanya selesai oleh sebab itu Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga jadi Christ crucified Christ resurrected Kristus yang mati Kristus yang bangkit inilah injil the gospel kabar paling baik karena kita sebenarnya adalah patut menerima kabar yang paling buruk saudara ada doktrin di dalam kekristianan total depravity kerusakan total kebobrokan total manusia paling gak suka denger itu dan sesungguhnya itu salah satu doktrin yang paling jarang diberitakan di gereja aku ini rusak total kalau tidak ada di dalam Kristus eh enggak kok banyak orang-orang manusia lain yang walaupun bukan Kristen tapi bisa berbuat baik bagaimana bisa mengatakan bahwa semua manusia itu adalah rusak total kita tinggal menanyakan berbuat baik tujuannya itu untuk apa saudara coba di luar Kristus berbuat baik untuk apa untuk membangun tangga menuju surga berbuat baik untuk pahala apapun itu mau diucapkan atau tidak diucapkan tetap tujuan manusia tidak mungkin untuk glorify God di luar Kristus impossible tidak mungkin itulah sebabnya pada saat kita melihat Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ayat yang sudah sangat tidak asing lagi pada saat kita membaca karena Allah begitu mengasihi dunia ini saudara dunia ini bukan hanya dunia di luar sana dan aku tidak perlu injil itu sering kita menganggap adalah sesuatu yang dibutuhkan orang non-believers orang-orang yang adalah non-born again orang-orang yang memang adalah bukan ke gereja saya setuju kita butuh doakan untuk mereka tetapi jangan sampai kita lupa mendoakan diri kita tanpa injil kita hilang saudara kenapa kita membutuhkan injil supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal tetapi hidup yang kekal ini bukan hanya sekedar sebuah mimpi kosong yang dijanji-janjikan belum ada buktinya tetapi ini adalah benar sebuah janji yang kekal karena apa Yesus bukan hanya mati tapi dia bangkit dia mati bukan karena dosa 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 orang lain tetapi dosa saudara dan saya dan 1 Petrus 2 ayat 23 24 dengan jelas mengatakan ketika ia dicacimaki ia tidak membalas dengan mencacimaki ketika ia menderita ia tidak mengancam tapi yang menyerahkan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil ia sendiri telah memikul dosa kita saudara murka Allah selama 3 jam penuh pada saat kegelapan gelap kulit itu terjadi tidak tidak ditumpahkan kepada Pilatus tidak ditumpahkan kepada orang-orang prajurit Romawi tidak ditumpahkan kepada bangsa Yahudi pemuka-pemuka agama bahkan tidak ditumpahkan kepada saudara murka Allah the wrath of God that's the real fire you know murka Allah itu menghanguskan saudara dan tanpa Kristus kita semuanya adalah sepantasnya menerima murka Allah itu yang sering kita lupa itu yang sering kita menganggap sebagai hal yang hanya berlaku di luar sana kita lupa bahwa kita lah yang sepantasnya menerima murka Allah kalau bukan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita memilih kita menjadi anak-anaknya bukan kita yang memilih dia ya Allah yang memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan kita semua tahu pada saat tergantung di atas kayu salib Yesus mengatakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan di tengah-tengah situasi yang begitu satanic dia sudah tergantung dengan begitu menderita tapi masih tetap dirajam dengan batu-batu verbal diolok-olok diludahi dilakukan dengan begitu menderita bahkan diantara dua penjahat yang dipakukan di kiri-kanan Yesus salah satunya juga merajam dia dengan verbal stone nah kalau ngakunya anak Allah turunkan dirimu dan selamatkan kami tapi bersyukur anugrah nah inilah anugrah saudara yang satu bisa seperti itu yang satu mengatakan apa mengatakan apa saudara ingat aku ya sehingga Yesus mengatakan apa aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga saudara terus terang loh ya ini adalah orang yang paling diberkati saudara 99,999999% dari hidupnya itu memalukan dan memberikan sebuah embarrassment kepada Tuhan tetapi karena dia dipilih Tuhan dia tidak mendengar kabar baik saudara dia hanya menyaksikan pertanyaannya bagaimana dengan situasi yang sama yang satu bisa mengolok yang satu bisa mengatakan Tuhan jangan lupakan aku kalau bukan karena anugrah Tuhan jadi saudara betul sekali tugas kita adalah memberitakan injil tetapi apakah mereka percaya atau tidak kita tahu Tuhan yang beranugrah tugas kita bukan untuk menjadikan orang Kristen itu Kristenisasi saudara tapi tugas kita adalah memberitakan kebenaran memberitakan kabar baik oleh karena ada kabar yang paling buruk itu tugas kita dan pada saat orang-orang sudah menerima kita bertugas untuk menjadikan murid itu injil sehingga pada saat kita melihat ayat-ayat seperti ini kita diingatkan ya Tuhan sungguh ya hidupku kalau bukan karena Tuhan beranugrah dan memilih dimana aku saat ini ada satu pujian ya yang sangat saya senangin ya itu adalah why have you chosen me why have you chosen me tahu gak lagu itu out of millions your son your child to be who knows all the wrongs that I've done oh Lord nanti saya kasih tahu ya lagunya ya itu pertanyaan saya ke Tuhan saudara kalau saya ketemu dia karena kalau saya Tuhan saya tidak akan pilih diri saya tapi sungguh saya bersyukur sekali anugrah Tuhan itu menjangkau saya yang begitu bobrok dan tidak ada artinya Tuhan bisa memilih untuk mencurahkan kasihnya dan membawa saya kepada salibnya bersyukur sekali Tuhan beranugrah oleh sebab itu bagi Paulus saudara mesejnya dia itu jelas sekali aku telah memutuskan I have decided tidak mengetahui apa-apa diantara kamu selain apa Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan disalibkan bukan karena dosanya disalibkan karena dia memang harus menerima murka Allah karena tidak ada cara lain kenapa Yesus datang pada Natal yang pertama karena memang tidak ada cara yang lain saudara Yesus tidak harus datang hanya karena Allah kemudian kaget loh kok Adam dan Hawa memilih untuk melawan aku ya oh enggak Injil itu is not an afterthought ini adalah rancangan Allah sudah sejak dari mulanya oleh sebab itu Paulus ini yang menjadi ayat yang menjadi ayat kunci yang membawa yang Tuhan pakai untuk membawa Martin Luther menuju kepada mematek 95 tesis di pintu gereja di Wittenberg aku tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya pertama-tama orang Yahudi kemudian orang Yunani kita ini semua masuk golongan non-Yahudi pohon anggur yang dicangkokkan itu Roma 9 termasuk salah satu pasal yang paling sulit sekali dikotbahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melewati pasal tersebut karena memang sulit untuk memahami tetapi itulah misteri ulangan 29 ayat 29 dengan tegas mengatakan bahwa the secret the mystery belongs to God yang kita tidak bisa pahami itu milik Tuhan tetapi yang sudah disingkapkan kepada kita itulah untuk kita taati kita akan kembali ke 1 Korintus 15 tapi kali ini saya ingin mengajak kita ke ayat yang ke-9 saudara di awal dari pelayanannya Paulus mengatakan ini akulah yang paling hina dari semua rasul kemudian di tengah-tengah perjalanan pelayanannya dia pun menulis kepada jemaat di Ephesus dan tentu saja kita semua tentu tahu Ephesus ini dituliskan sebagai surat terbuka untuk gereja universal jadi ini adalah suratan sirkulasi yang Paulus kirimkan dan bukan spesifik jemaat di Ephesus tetapi ini adalah memang diperuntukkan untuk jemaat universal saudara tahu apa yang dia katakan di Ephesus 3 ayat 8 yang paling hina diantara segala ini Paulus naik kelas atau turun kelas saudara coba saya pengen tanya deh ayo coba kira-kira naik kelas atau turun kelas turun kelas kenapa turun kelas saudara awalnya dia membandingkan diri sama siapa rasul eh rasul itu cuman ada berapa cuman ada berapa tiga belas dia itu rasul ke tiga belas saudara itu kot bah lain lagi jadi Judas menggantikan Matthias dikantikan oleh Matthias kemudian Paulus karena dia bertemu langsung dengan Yesus di jalan ke Damsik pembandingnya itu loh saudara sekarang dia paling hina diantara siapa orang kudus itu siapa sih kita semua ayo coba lihat kiri kanannya kita orang kudus loh kalau ada yang belum tahu kita orang kudus cilaka saudara karena arti kudus itu sebenarnya adalah dipisahkan untuk tujuan tertentu artinya cuman itu jadi dikuduskan itu artinya kita dipisahkan dan kita itu adalah orang-orang kudus jadi kalau pembanding dia di awal di korintus itu adalah aku paling hina dari semua rasul terus dia bangun-bangun jumaat di Ephesus dia bilang oh sekarang aku paling hina diantara orang kudus ini terlihat secara kasat mata adalah turun kelas tapi yang paling cilaka di akhir hidupnya saudara nah ini yang dikutip tadi sama Bapak Gembala di akhir hidupnya 1 Timotius 1 ayat kelima belas ini kita gak kong-kong-kong ini ya Rik ya tapi tadi doanya tiba-tiba bisa ngutip ini saya pikir waduh ini roh kudus bekerja Paulus bilang apa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan diantara mereka ini bukan lagi turun kelas saudara saya gak tau dengan Anda ya tetapi saya mengalami loh waktu baru bertobat aduh itu kusuknya sungguh-sungguhnya sudah mulai dipercayakan pelayanan jalan sudah begini sedikit apalagi kalau sudah ada kepercayaan kepemimpinan majelis apapun itu bentuknya dia akan penatua apapun itu ya kalau bisa begini sedikit semakin kita terbiasa dengan kekristenan saudara istilah-istilah rohani hati kita yang jahat ini akan semakin callous apa itu itu loh kayak kapalan callous semakin kapalan kapalan tebal semakin gak pekah saudara dan semakin gak sadar Paulus yang mendirikan lebih dari 50 jemaat pada akhir hidupnya dia semakin merasa aku orang paling berdosa diantara orang berdosa saudara apakah kita paham bahwa injil itu adalah benar-benar untuk menebus kita orang berdosa jika jika kristus tidak beranugrah kita sudah hilang di dalam seluruh keberdosaan kita dan sampai kita memahami this total depravity kerusakan total bukan hanya karena kita tidak mampu berbuat baik praktis kalau kita mau jujur tiap hari kita bangun oke kita yang sudah terbiasa dengan renungan dengan doa tetapi sering sekali itu menjadi rutinitas yang memang harus kita jalani ini menjadi sesuatu hal yang harus kita conteng tetapi praktis di dalam kehidupan kita setiap pilihan yang kita ambil setiap hari bagaimana kita bersikap dimulai dari kebun anggur kita pribadi lepas pribadi dan bagaimana kemudian kita mengambil keputusan di luar di tempat pekerjaan kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan sering kita tidak melibatkan dia karena kita tidak sadar bahwa akulah orang berdosa yang butuh anugerah Allah tersebut dan sekarang cepat saja kalau kita kembali kepada ayat awal tadi saya ingin kita benar-benar memerhatikan ada dua frasa yang Paulus ulang dan saya percaya pengulangan ini bukan tanpa alasan ya Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dari mana kita tahu ya ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dari mana kita tahu dari mana kita tahu saudara Paulus dengan tegas mengulang dua kali disini sesuai dengan kitab suci in accordance to scripture in accordance to scripture pertanyaannya kenapa kenapa harus Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci karena ini adalah masalah otoritas saudara tapi bukan hanya otoritas setiap dari kita dipercayakan Tuhan otoritas kok tapi otoritas yang kita miliki itu semuanya derivatif saya sebagai istri tunduk pada otoritas yang Tuhan percayakan kepada suami anak-anak tunduk pada otoritas kami sebagai orang tua tetapi otoritas yang kita miliki itu semuanya bersifat derivatif turunan dipercayakan kepada kita apa yang menjadi rujukan absolut otoritas Tuhan betul Tuhan yang mana jangan salah saudara Yaakobus mengatakan iblis juga percaya dan gemetar Tuhan yang mana oh Tuhan yang kita kenal Allah tritunggal yang kita kenal di dalam pribadi dan karya anaknya oke anaknya yang mana Yesus Kristus Yesus Kristus yang mana Yesus Kristus yang sinterkelas Yesus Kristus yang menjawab semua doa apapun doa itu jelas sekali ada Yesus Kristus sesuai yang disaksikan oleh firmannya oleh sebab itu absolute authority itu sungguh harus kita mohon saya betul-betul berdoa agar gereja di tempat ini Tuhan karuniakan hati yang benar-benar terus dipelihara untuk mengakui otoritas absolut dari firman Allah karena kalau tidak saudara kita sangat terbiasa untuk mengikuti suara mayoritas dan kadang apa yang disampaikan oleh firman itu tidak tren dan tidak sesuai dengan suara mayoritas masalah ini bukan hanya baru sekarang sejak dari Taman Eden otoritas absolut yang Allah percayakan sudah dipertanyakan zaman sekarang terlebih lagi hidup kita sudah lebih sering disetir oleh katanya kata dari social media kata dari begitu banyak sumber otoritas lainnya ada seorang penulis buku saya tinggalkan linknya juga yang nanti saya percaya Bapak Ibu Gembala akan membantu untuk menerjemahkan dan semuanya yang mengatakan bahwa kondisi dunia kita saat ini dengan anak-anak kita terutama khususnya kaum millennial kaum gen Z dan sekarang cucu-cucu saya juga generasi alpha sudah sangat lebih paham dengan ini dan mengajarkan saya bagaimana cara mengakses itu adalah pribadi-pribadi yang hidup dengan too much too fast dan too focused on me ini tiga hal paling cilaka saat ini saudara terlalu banyak terlalu cepat jadi gak ada waktu untuk refleksi dan memproses tetapi terlalu fokus padaku oh lagi gak mood I don't feel right semuanya berbasis feeling oleh sebab itu tadi saya menantang bahwa the real fire adalah yang betul-betul menggerus kita dan membentuk kita untuk menjadi lebih serupa kristus the real fire bukan dan tidak pernah euforia sesaat tetapi memberikan dampak yang betul-betul membawa orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan bapak kita yang di surga saya mengundang kita nanti untuk mendengarkan ini jadi ini podcast yang diadakan oleh Biola University di tahun 2017 pada saat buku ini dituliskan The Wisdom Pyramid dan bagaimana Bragg McCallion itu berbicara soal betapa pentingnya Alkitab yang adalah satu kisah agung itu menjadi dasar dari makanan kita sehari-hari dan yang paling di atas saat itu masih Twitter ya sekarang udah apa X ya sekarang X ya itu adalah sedikit jadi sama seperti piramida makanan saudara kita mau makan gula mau makan yang manis-manis itu dikit-dikit aja lah nah mana yang menjadi kebutuhan pokok yang paling banyak ini jadi back to the Bible back to the Bible itulah yang menggerakan reformasi inilah yang menggerakan Martin Luther di tahun 1517 untuk mematekkan 95 tesis di pintu gereja tidak bisa berdasarkan apa kata pemimpin saja kata pemimpin itu harus disaring sesuai tidak dengan apa firman sholah yang pertama sholah skriptura sholah skriptura ini untuk membukakan kepada kita apa bahwa Allah telah mengaruniakan iman kepada kita saudara jangan salah loh ya manusia tidak ada yang bisa hidup tanpa iman orang ateis sekalipun itu adalah hidupnya beriman saudara tapi pertanyaannya pada saat kita melihat kepada Alkitab iman yang seperti apa iman yang kita terima hanya di dalam anugerah kenapa karena iman ini harus menuntun kita kembali kepada Kristus solus Kristus dan semuanya ini adalah untuk apa membawa kemuliaan kembali kepada Bapak di surga solidio gloria saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan satu pujian mungkin pujian yang baru tapi gak apa-apa kita akan dengarkan bersama-sama dan nyanyikan bagi yang sudah mungkin mengenalinya pujian ini sangat bagus very gospel centered very theologically sound dan betul-betul mengingatkan kita akan kelima sola yang sudah menuntun kita sampai kepada abad ke-21 ini tetap setia di dalam kebenaran firman Allah we will trust God's word alone where His perfect will is stone our traditions shift like sand while His truth forever stands we will live by faith alone don't in merit not our own all we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice glory be glory be to God alone to the church He redeemed and made His own He has freed us He will keep us till we're safely home glory be glory be to God alone we are saved by grace alone undeserved yet freely shown no accomplishment on earth can achieve the second birth we will stand on Christ alone the unhealing cornerstone nations rage and devils roar still He reigns forever more glory be glory glory be to God alone through the church He redeemed and made His own He has freed us He will keep us till we're safely home glory be glory be to God home He has freed us He will keep us till we're safely home glory be glory be to God alone glory be glory be to God alone Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk hari ini untuk semuanya yang Tuhan sudah pimpin Tuhan sudah berikan kepada kami hikmat untuk bisa memahami betapa dalamnya betapa luasnya betapa lebarnya kasih Kristus kepada setiap kami orang-orang berdosa yang paling tidak pantas untuk menerima tetapi engkau memilih kami bahkan sejak sebelum engkau menetapkan dasar bumi terima kasih Bapak engkau yang telah membebaskan kami engkau pula yang akan memelihara kami engkau yang akan menopang kami sampai kami kembali apakah engkau terlebih dahulu kembali atau kami bertemu muka dengan muka dengan engkau kami percaya anugrah mula yang memimpin dan memelihara kami karena itu saudara-saudara aku sujud kepada Bapak yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya aku berdoa supaya iya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih kristus dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepunuhan Allah bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam kristus yesus turun temurun sampai selama-lamanya amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih